Gedung server Induk Optik Telkomsel di Pekanbaru Riau terbakar sore tadi. Akibatnya jaringan seluler dan jaringan internet di wilayah Sumatera, bagian tengah putus total. Gedung server Induk Optik Telkomsel di Jalan Sudirman, Pekanbaru Riau terbakar selasa sore. Kobaran api terlihat dari gedung server Induk Optik di lantai 2 kawasan Plaza Telkom. Seluruh karyawan lari dan berkumpul di halaman gedung. 8 unit mobil pemadam kebakaran kota Pekanbaru dikerahkan. Api yang menghanguskan gedung server Induk ini membuat jaringan di Riau bahkan hingga Pulau Sumatera Tengah terputus. Ini memang server Induk ya, jadi dari server Induknya kebakaran, makanya sinyal Telkomsel saat ini semuanya nggak bisa digunain. Ini kan banyak pegawai-pegawai organik Telkomselnya juga pada libur. Nah jadi kita mau ngabarin SPV manajer semuanya, kalau misalnya ada gangguan server atau error, itu nggak bisa. Kita pikirnya mungkin cuma di Pekanbaru, tapi ternyata kayaknya ini juga hampir sesembatang ya. Jadi kita nggak bisa ngabarin kemana-mana. Jadi mungkin yang pakai WA, masih pakai Wi-Fi itu masih bisa gunain. Tapi kalau untuk telepon itu kita udah nggak bisa komunikasi sama sekali. Lumber apinya mana? Tadi yang dari belakang. Nah ini kan, apakah kita sekarang jaringan mati nih? Nah bisa kita hubungi lagi pakai telepon. Nah itu yang kita harapkan bagaimana nanti orang Telkomsel ini secepatnya bisa beroperasi kemudian. Tentang tidak satu minggu. Jadi yang gendut terpakar ini isinya apa ya Pak? Semua alatnya di sini. Ini server Pak ya? Iya, server mereka di sini. Oh server ya Pak ya? Iya, semuanya di sini. Jadi setelahnya kalau ini bagus, ya kita nggak bisa connect jaringannya. Nah makanya saya maksimalkan, langsung saya turun, kalau semuanya terkenal dengan baik. Petugas masih mendalami penyebab kebakaran. Saksi mata mengatakan sempat terdengar suara ledakan sebanyak tiga kali sebelum api membesar. Kebakaran server induk milik Telkomsel ini menimbulkan kerugian hingga miliaran rupiah. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yose Rizal, Ainews melaporkan.